Anda kembali bersama kami di zona bisnis, kita akan lanjutkan perbincangan bersama dengan perencana keuangan Prita Zogi. Mbak Prita, lalu bagaimana saran Anda agar masyarakat ini dapat terhindar dari dampak buruk pinjaman online? Baik, yang paling pertama tentu saja adalah kemampuan untuk menahan diri kita. Kita sebutnya adalah delaying gratification. Pada saat seseorang memiliki kemampuan untuk menahan diri, maka dia tidak akan mudah tergoda Mbak Valery untuk misalnya klik pay later setiap membeli sesuatu, ataupun juga tergoda untuk mengambil pinjaman online dengan nominal yang cukup besar mungkin, padahal kemudian dana tersebut juga dipakainya ternyata bukan untuk produktif, tetapi maka untuk konsumtif. Yang kedua, dia perlu melakukan yang namanya membuat anggaran rumah tangga atau budgeting. Dengan adanya anggaran rumah tangga atau budgeting ini, maka seseorang itu akan memiliki guidance atau kita sebutnya panduan, arah alokasi dari penghasilan yang dia miliki setiap bulan ini akan lari kemana saja. Secara umum, saya biasanya menganjurkan untuk biaya hidup atau living sekitar setengah dari penghasilan atau 50%, lalu untuk kesukaan atau keinginan kita sebutnya playing sekitar 20% dari pemasukan dia, sehingga dia punya 30% untuk saving atau menabung. Nah, buruk-buruknya kalau sampai ternyata cicilannya ini sangat membengkar, maka saving ini bisa dipinjam dulu untuk kita gunakan membayar pinjaman online maupun pay later tersebut. Dan yang paling terakhir tentu saja adalah literasi keuangan yang baik supaya setiap masyarakat itu paham produk yang diambil ini maksudnya apa. Kalau pay later menurut saya masih sedikit lebih aman dari pinjol, karena pay later ini hanya bisa terjadi apabila transaksinya itu ada barang atau jasanya. Sedangkan kalau pinjaman online ini yang memang sedikit harus waspada, karena seseorang bisa meminjam uang, cash, tanpa ketahuan sebenarnya dipakainya buat apa. Baik, berarti ada empat langkah ya. Kemampuan menahan diri, lalu harus dilakukan budgeting, saving, dan juga memiliki literasi yang cukup. Nah Mbak Prita singkat saja, OJK ingin meningkatkan untuk peminjaman online ini dari sebelumnya 2M jadi 10M. Tanggapannya dan juga sarannya seperti apa? Saya sebagai warga negara mengikuti saja OJK membuat apa, tapi kalau saya boleh memberikan saran, bila mana memang dinaikkan plafonnya barangkali bisa difilter dulu siapa yang bisa mengambilnya. Apakah mungkin yang boleh mengambil hanya yang berbentuk PT yang memang sudah memiliki catatan keuangan atau seperti apa. Karena sepertinya kalau ini bisa diadopsi oleh masyarakat umum secara retail ya, ini cukup bahaya juga sih kalau tanpa didului oleh literasi keuangan yang baik dari masyarakatnya. Saya khawatir masyarakat ini akan mengambil-ngambil begitu saja tanpa paham mungkin biayanya berapa, lalu resikonya seperti apa, dan yang paling mengkhawatirkan sebenarnya adalah konsekuensi, bila mana sampai terjadi kredit macet, maka itu akan berdampak pada kesehatan mental dan juga keluarganya. Baik, terima kasih banyak perencana keuangan Prita Zogi. Intinya kita harus berhati-hati sebelum memutuskan untuk melakukan pinjaman online. Dan dialog tadi pemirsa sekaligus menutup jumpa kita dalam zona bisnis pagi ini. Saya Valerie Bdianto, mewakili seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan saksikan selalu zona bisnis setiap hari di Metro TV. Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Terima kasih telah menonton!